Kulau karna turun itu, ini di Vietnam. Mama bersumpah demi naung-ongguh. Untuk pembela dan mama. Mama bersumpah demi naung-ongguh. Saya sendiri karena kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah kulau karna turun itu, ini di Vietnam. Saya tidak mati. Saya tidak pernah kulau karna turun itu, ini di Vietnam. Saya tidak mati. Anda kembali mengersikan si dosia pemirsa pengadilan negeri Bandung. Kembali menjatuhalkan sidang pra-peradilan tersangka. Kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, Senin besok. Sidang digelar kembali setelah ditunda pada Senin kemarin karena pihak Pol Dajabar mangkir. Peggy kembali menjalani sidang pra-peradilan atas status tersangkanya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sidang digelar kembali Senin besok lantaran sebelumnya pihak Pol Dajabar selaku termohon mangkir dalam sidang yang dijadwalkan awal pekan ini. Pol Dajabar menyebut adanya agenda kepolisian yang sudah terjadwal menjadi alasan kenapa mereka tak hadir di sidang. Pihak Pol Dajabar berjanji akan menghadiri sidang esok hari. Kepolisian daerah Jawa Barat mengungkapkan alasan ketidakhadiran tim hukum saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Pol Dajabar berhalangan hadir karena ada agenda lain. Namun Pol Dajabar berkomitmen akan hadir dalam sidang pra-peradilan yang telah dijadwalkan ulang pada 1 Juli mendatang. Pihak Pol Dajabar tidak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan 24 Juni kemarin. Gak sidang harus ditunda. Dan berikut perjalanan proses pengajuan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Kepolisian ada apa? Kami menanyakan ke pihak penyidik ada apa? Apa lagi yang akan dilakukan? Apa lagi yang akan diperbuat oleh Peggy Setiawan? Kasian anak ini. Ya, rekayasa apa lagi? Ya, rekayasa apa lagi seperti ini? Kalau seperti itu demikian semakin terang beneran ada desain dalam persoalan ini. Semakin jelas ini ada desain. Mau ditinggal. Kami akan terus melawan persoalan ini ya. Kami akan membuktikan bahwa Peggy Setiawan bukan orang yang bersalah. Begitulah ungkapan kekecewaan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Tersangka kasus pembunuhan pindah dan naiki. Setelah ditunggu-tunggu publik, sidang perdana pra-peradilan Peggy batal digelar di pengadilan negeri Bandung dengan alasan Pol Dajabar tidak hadir. Padahal, pengajuan sidang pra-peradilan Peggy ini telah melalui perjalanan yang cukup panjang. 26 Mei 2024, ia ditangkap setelah polisi menyebarkan 3 DPO. Namun Peggy Setiawan alias Perong menjadi satu-satunya pelaku yang ditangkap dari DPO tersebut. Sisanya dianggap tidak ada karena kurangnya ala bukti. Usai penangkapan itu, pembuktian Peggy Setiawan sebagai pelaku oleh kepolisian diuji. 31 Mei 2024, 3 rekan kuli bangunan tempat Peggy bekerja, Suhar Sono alias Bondo, Suparman, dan Ibnu, memberikan keterangan ke Ditres Krimumpol Dajabar bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung pada saat peristiwa pembunuhan itu terjadi di Cirebol. Di bulan yang sama, Sakatatau Terpidana yang telah menjalani hukuman 3 tahun penjara mengaku menjadi korban salah tangkap. Ia juga tidak kenal Peggy Setiawan. Tidak hanya itu, Liga Akbar yang sempat bersaksi di kasus pembunuhan Vina Daneki justru mengaku tidak mengetahui sebenarnya penganiayaan dalam kronologi peristiwa. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, 11 Juni 2024, tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengajukan pra-peradilan di pengadilan negeri Bandung, Jawa Barang. Sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan pun akhirnya digelar 24 Juni 2024. Namun sayang, meskipun majalis hakim Eman Sureman dan tim kuasa hukum Peggy sudah datang, Volda Jabar tidak hadir alias mangkir dalam sidang pra-peradilan. Sidang pun akhirnya diundur hingga Senin 1 Juli 2024 mendatang. Di sisi lain, 20 Juni 2024, berkas perkara Peggy Setiawan telah dilimpahkan Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dan pada 24 Juni 2024, pihak Kejati Jabar mengembalikan berkas perkara P18 atas nama Peggy Setiawan ke penyidik Polda Jawa Barat karena dianggap tidak lengkap. Pihak Kejati Jawa Barat memberi waktu 7 hari kepada penyidik Polda Jabar untuk melengkapi berkas tersebut. Tim Liputan AIMIS melaporkan. Setelah diteliti selama satu minggu, berkas perkara Peggy Setiawan tersangka kasus Vina dan Eki dinyatakan belum lengkap oleh Kejati Jawa Barat. Kejati Jawa Barat meminta tim penyidik Polda Jawa Barat melengkapi berkas dan diberi tenggat waktu selama sepakan ke depan. Setelah diteliti selama satu minggu, berkas perkara Peggy Setiawan yang dendemakan Polda Jabar ke Kejati Jawa Barat dinyatakan masih belum lengkap. Terkait hal ini, Kejati Jabar meminta penyidik di tes kemum Polda Jabar untuk segera melengkapi berkas perkara dan memberi waktu selama sepekan ke depan. Tim Jaksa Peneliti sudah melakukan penyidikan terhadap berkas perkara tersebut dan atas hasil penelitian tim Jaksa pada tanggal 24 Juni 2024 tim Jaksa Peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap kepada rekan-rekan penyidik Polda Jabar. Pelimpahan berkas perkara Peggy Setiawan dilakukan oleh Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Kamis 20 Juni 2024 pekan lalu. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Polda Jawa Barat karena belum lengkap. Sementara itu kuasa hukum serta orang tua meminta Polda Jawa Barat menghentikan kasus hukum yang menjerat Peggy. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iryani menanggapi pengembalian berkas perkara penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Sugianti Iryani mengatakan pengembalian berkas perkara Peggy ke penyidik Polda Jabar karena dinilai belum lengkap secara formil dan material terkait alat bukti dan fakta yang belum memenuhi unsur. Pihak kuasa hukum juga berharap kepada pihak Polda Jawa Barat agar tidak memaksakan untuk mencari bukti serta segera membebaskan Peggy Setiawan. Bukti-bukti yang dikirim oleh Polda Jabar itu lemah seperti itu dan tidak ada bukti permulaan yang mendukung bahwa Peggy diduga sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki sehingga masih P218 dan bukti-bukti tidak ada unsur pidananya sehingga harus dipenuhi oleh pihak Polda dan itu mungkin tidak akan terpenuhi. Makanya Ibu mohon dengan ikhlas dan tulus dan dengan kesadaran Polda Jabar akan memberikan SP3 kepada Peggy Setiawan. Sementara orang tua Peggy Setiawan, Kartini, meminta kepada Kapolda Jawa Barat agar segera mengeluarkan SP3 terhadap Peggy Setiawan karena yakin anaknya tak tersangkut kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Dari dulu juga saya sudah ngomong karena anak saya tidak melakukan kejahatan itu dan bukan anak saya pelakunya. Peggy tidak pernah ikut-ikutan geng motor. Peggy hanyalah sekerja dan kerja mencari duit buat adik-adiknya. Sementara itu rencananya pada sidang pra-peradilan yang akan digelar pada tanggal 1 Juli nanti orang tua Peggy akan hadir pada saat persidangan berlangsung. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ainyus melaporkan. Setelah hampir sebulan diperiksa penyidik di Treskrimumpolda, Jawa Barat, Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Akhirnya bisa bertemu dengan orang tuanya. Kedua orang tua berpesan agar Sudirman memberikan keterangan dengan jujur dan jelas terkait kasus pembunuhan 2016 lalu. Sairoh Ibunda Sudirman tak kuasa menahan tangis setelah bertemu dengan sang anak di Treskrimumpolda, Jabar. Sairoh dan sang suami Suratno ditemani oleh tim penasehat hukum berhasil bertemu dengan Sudirman yang secara khusus diberikan waktu untuk bertemu dengan keluarga. Dalam pertemuan singkat tersebut, Suratno berpesan kepada Sudirman untuk memberikan keterangan atau kesaksian dalam pemeriksaan dengan jujur dan jelas kepada penyidik. Baik Suratno maupun Sairoh senang akhirnya bisa bertemu dengan Sudirman yang sejak penyidikan kasus Vina dan Eki tidak diketahui keberadaannya. Mereka juga menambahkan kondisi Sudirman dalam keadaan sehat. Tim Liputan melaporkan. Pemeriksa puluhan warga dan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam menggelar aksi protes atas menghilangnya mantan ketua RT Abdul Pasren yang dianggap bertagung jawab atas ditahannya tujuh pemuda setempat. Warga mendesak Abdul Pasren segera muncul dan menjelaskan fakta sebenarnya. Dengan membentangkan sepanduk dan sejumlah poster, puluhan warga dan keluarga lima terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki melakukan aksi protes yang digelar di sekitar Jalan Saladara Karya Mulia Kota Cirebon, Jawa Barat. Berbagai poster yang dibentangkan bertuliskan agar Pak RT Pasren diminta muncul dan menjelaskan fakta sebenarnya. Lantaran kesaksian Pak RT dianggap memberatkan para narapidana. Warga juga menganggap para narapidana tidak bersalah dan segera membebaskannya. Selama ini para narapidana merupakan korban Vina. Keluarga terpidana memohon kepada bapak polisi yang terhormat kalau memang anak-anak kami, adik-adik kami, saudara kami tidak bersalah bebaskanlah, keluarkanlah, kasihanilah mereka. Selain melakukan protes, warga juga berencana menggelar doa bersama di sekitar rumah tinggal Pak RT Abdul Pasren. Guna menuntut keadilan dan berharap para narapidana dibebaskan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mip Tahudin Ainis melaporkan. Sebelumnya, tim kuasa dari Peradi serta keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi gedung Bares Krim Mabes Polri Jakarta. Polisi menerima laporan mereka atas dugaan kesaksian palsu ketua RT Abdul Pasren. Peradi sebagai kuasa hukum pihak keluarga terpidana serta sejumlah perwakilan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi gedung awal Ludin Jamin Bares Krim Polri Selasa Siang. Kedatangan mereka untuk melaporkan keterangan palsu atau kesaksian bohong oleh Abdul Pasren, ketua RT lokasi penangkapan para terpidana pada tahun 2019 lalu. Yang saya laporkan itu karena pengakuan Pak RT itu keluarga memberikan iming-iming uang. Terus bilangnya disuruh berkata bohong alias karang cerita. Padahal kami tidak, kami ke situ malah menyuruh Bapak RT Abdul Pasren suruh jujur. Kalau memang anak-anak itu tidur di rumah anaknya Pak Pasren, tolong jujur Pak, itu aja ucapannya. Terus Pak RT bilang, enggak, itu bukan urusan saya, itu urusan polisi, saya nggak mau ikutan. Setelah beberapa jam berada di Bares Krim, laporan tim kuasa hukum serta pihak keluarga terpidana akhirnya diterima polisi. Setelah sebelumnya ada beberapa bukti yang dianggap belum lengkap dan segera dilengkapi. Betul, memang terkendala bahwa bukti-bukti kita, ya ada yang kurang dianggap, kurang lengkap lah gitu ya. Tapi atas kesepahaman, akhirnya bukti yang kurang lengkap itu bisa dilengkapi besok atau lusa gitu. Oke, artinya dengan adanya surat ini, artinya laporan sudah terima ya Pak? Sudah, ini sudah sah, sudah diterima dan nanti kita tinggal tunggu penyelidikan dan penyelidikan dari pihak Mabes Polri. Atas laporan yang sudah disampaikan ke Bares Krim, pihak kuasa hukum dan keluarga berharap agar petugas melakukan pengujian kembali terhadap keterangan palsu dari Ketua RT, sehingga para terpidana yang ada di dalam jeruji bisa mendapatkan keadilan dan bebas dari segala tuduhan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainyus melaporkan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainyus melaporkan.